Ya saudara-saudara sekalian Pada dua video yang sebelumnya Yang pertama anda sudah Mengetahui Semacam miniatur ya Morfologi miniatur dari Cekungan Bandung Yang ada di depan saya Kemudian yang kedua Anda juga sudah mengetahui Secara umum Mengenai tatanan hidrologi itu Dikendalikan oleh apa Yang utama adalah morfologi Nah Bila kita melihat Suatu Cekungan ya Daerah yang rendah Dibatasi dengan daerah Dataran yang lebih tinggi Kemudian kalau Turun hujan tadi sudah saya jelaskan Air itu akan mengalir Sesuai dengan morfologinya menuju ke arah Yang lebih rendah Nah ketika ada genangan seperti ini Maka Kemudian Faktor yang Mempengaruhi Ya yang pertama Tentunya adalah Penguapan ya Penguapan Yang pertama Kemudian yang kedua Adalah Sejauh mana Suplai air ini Ya Pastinya dikendalikan oleh Musim Ya ketika musim hujan Air ini akan Lebih tinggi dari ini Anda bisa lihat ya Itu masih Ya kita bisa lihat Di daerah sana itu ada Kesan bahwa air itu pernah Sampai sebatas itu Tempat yang saya Tempat saya berdiri ini Tergenang air Ketika musim hujan Sedang tinggi Curah hujannya tinggi Nah ketika Musim kemarau Ya Atau ketika curah hujan turun Air ini menyusut Ke arah sana Dan Anda bisa lihat Di daerah yang Tempat saya injak ini Karena Ada di tepian Ya Dan kemudian Arusnya relatif tenang Maka Anda bisa lihat Ini adalah Hendapan lempung Hendapan lempung Dan ini cukup subur Karena oleh Penduduk sekitar Ketika Surut begini Di Olah lahan ini Begitu ya Oke jadi yang pertama adalah Akan berkaitan dengan Pengemapan Yang kedua Suplai air ya Yang akan dikendalikan oleh musim Yang ketiga Ketiga adalah Tatanan bawah permukaannya Ya Di dalam Konteks Pemandangan yang kita lihat Di lokasi ini Daerah ini Arusnya relatif tenang Dan Dan sebagaimana Anda ketahui Dalam Hemogiologi Ketika ilmu Arus Air ini tenang Maka bisa diprediksi Hendapan yang ada di bawahnya Itu mayoritas adalah Hendapan yang berbutir halus Ya Atau lempung Kurang lebih seperti inilah Kondisi Di Sekungan Bandung Saat ini Terutama di bagian Dataran rendah Ya Jadi tidak Tidak Apa ya Tidak heran Jika di dataran yang lebih rendah Di Daerah Kojongsoang Dayah Kolot Balai Endah Dan seterusnya Itu Terjadi Banjir Ketika Hujan datang Bukan hanya Di daerah situ Di daerah yang lebih Ke utara Dan tengah kota pun Itu juga Tidak Tidak Menutup kemungkinan Memang terjadi banjing Dan sudah terbukti Beberapa tahun terakhir ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton